Hai ya berdiri 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 Apo Ma Ya Ya Apo Laya hai mam ya semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya amin jadi sesuai judul ya mams ya ini itu adalah perjalanan aku dari Jogja menuju ke palimbang jadi ceritanya aku ini mau pindah kesana ya mams ya dan ini di dalam perjalanan dari Jogja menuju ke Bogor karena kita mau menyusul dulu ya mau menyusul suami aku nah kebetulan lagi di Bogor dan aku nyusul bawa mobil sama bawa sopir gitu ya jadi aku diantar ke hotelnya nah ini di dalam perjalanan anak-anak tuh bapak ada tidur ya jadi di dalam mobil ini di Jog belakang ya ini aku taruh tas-tas untuk kelasnya ini biar bisa tiduran gitu ya terus yang kecil bisa tidur di Jog di bagian belakang gitu ya mams biar mereka semua bisa rebahan gitu ya mams jadi kalau perjalanan jauh biasanya kita selalu kayak gitu nah ini udah sampai ke Bogor dan sampenya itu jam sekitar jam 12 siang gitu ya dan ini udah sampai ke hotelnya di hotel Neo nah disini itu ada dua lantai ya mams ya kemudian di antara kamar-kamar ini ini ada kolam renangnya ada tempat bermainnya jadi anak-anak itu selagi menunggu ayahnya yang lagi tugas gitu ya kita bisa main-main disini gak jenuh gitu ya bisa renang bisa bermain di area permainan itu ya nah kita lagi cari kamarnya dan ini posisinya pak suami itu masih meeting ya di hotel sebelah nah kita udah sampai ke kamar nomor 255 kalau gak salah ya nah Alhamdulillah kita udah sampai ya dari perjalanan yang sangat melelahkan ini kita berangkatnya dari habis subuh ya habis subuh kita berangkat ini anak-anak udah aku bangunin dan nanti kita sampai lanjut ya ini setelah kita mandi udah anak-anak juga udah aku mandiin gitu ya terus kita tuh mau cari makan di luar gitu ya sambil jalan-jalan nah ini masih ada di luar hotel ya di depan hotel di depan hotel ini ada warung-warung apa ya warung-warung pinggir jalan gitu ya di dalam taman sih nah ini ada ayam kebrekan gitu karena aku lagi pengen kebrekan ya nah terus juga ini udah sampai siang-siang ini anak-anak ini aku istirahat dulu karena memang kita juga udah makan terus capek kita pengen istirahat ya nah ini kita pesennya itu ada dua bed ini sekalian kita nunggu pak suami kita mau istirahat dulu dan ini di jam tiga sore sekalian ya ayahnya datang jam empatan ya gitu ya nah ini setelah satu bulan gak ketemu akhirnya ketemu juga jadi kangen-kangenan gitu ini suaminya 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 habis meeting di hotel sebelah kami nunggu di kamar dan itu dia dititukan di resepsionis nah ini udah seneng banget ya udah higiran udah kangen karena satu bulan gak ketemu dan ini di pagi harinya ya ini sarapan pagi ada breakfast ini pak suami udah berangkat kerja duluan terus aku agak siangan ya ini udah selesai mandiin anak-anak aku juga udah mandi udah mandi semuanya lanjut ini aku breakfast bertiga sama anak-anak ya pak su udah breakfast duluan tadi pagi jadi di dalam perjalanan itu kemarin si Alya itu lagi gak enak badan ya mungkin kecapean karena memang dari Jogja itu kita sebelum berangkat ke Bogor ini udah piknik terus gitu ya jadi piknik ke Pangandaran Jawa Barat kemudian piknik ke sekolah nya Mas Fari habis itu langsung lanjut ke Bogor lanjut ke Palembang jadi keluar-keluar terus mungkin kecapean juga aku juga sampai sakit ya sampai tenggorokanya sampai habis kelelahan juga gitu ya ini si Alya juga waktu di perjalanan itu sampai mutah berkali-kali gitu ya biasanya dia gak pernah yang namanya mabuk kayak gitu tapi mungkin masuk angin atau kecapean gitu ya sebenarnya kasihan juga sih ya cuman ini pas kebetulan pak suami itu lagi dinis di Bogor jadi kita sekalian aja kesini gitu ya karena kita gak tahu bakun dicemputnya gitu ya jadi kita ngalahin kesini sebelum kesini itu aku udah ambil rapot ya ke sekolahnya Mas Fari yang harusnya itu lebih mundur ya jadi aku minta cepat karena suami aku juga ngabarinya tuh mendadak gitu ya mendadak harus ke Bogor gitu ya yaudah akhirnya aku tuh dari rumah udah packing packing terus pergi bikinik kayak gitu ya sampai rumah nyicil-nyicil packing apa yang harus besok dibawa gitu ya dan sebelumnya aku juga udah paketin motor eh dimana disana nyicil packing pokoknya yang apa yang perlu dibawa gitu aku gak bawa banyak-banyak yang pastinya sepeda lipat itu kebawa gitu ya dan yang lainnya terserah gitu apa yang penting baju-baju anak-anak kayak gitu untuk perlengkapan dapur juga aku cuman bawa beberapa kayak gitu dan banyak yang aku tinggal di Jogja yang mungkin untuk perlengkapan dapur bisa beli di Palembang ya karena mobilnya juga gak cukup nah ini suasana di tengah hotel kolam renangnya memanjang kayak gitu dan anak-anak itu juga mandi juga disini ya tapi gak terrekot karena aku juga ikut mandi nah jadi kita tuh di hotel itu kalau bawa anak-anak gak mungkin diam di kamar terus ya karena maunya keluar jalan-jalan kayak gitu akhirnya sebenarnya capek tapi harus jalan-jalan juga kayak gitu yaudahlah ya daripada anak-anak bosan kayak gitu di kamar cuma nonton tv nonton hp sedangkan di luar ini ada tempat mainnya kayak gitu ya ini anak aku tuh semen banget mainan yang ucap-uncap seperti ini nah ini benar-benar aku jadiin kenangan-kenangan banget ya karena ninggalin Jogja itu rasanya sebenarnya berat juga ya karena semasa hari sekolahnya disana udah nyaman banget sama guru-gurunya sama temen-temennya terus pelajarannya juga sangat sayang ya karena hafal-hafalannya itu juga bagus pokoknya sekolahnya itu menurut aku udah bagus banget lah ya untuk agamanya kayak gitu jadi sedihnya itu ya harus pindah sekolah dan di palembang ini belum tau sekolah mana yang bagus untuk mas Fari kayak gitu akhirnya setelah sampai ke palembang aku ini muter-muter terus cari-cari sekolah hanya mas Fari ini dia suasana di malam hari ini mas Fari masih bubuk gitu ya udah bubuk anaknya yang kecil belum bubuk itu ya masih main-main masih loncat-loncat kasur kayak gitu ya ini mas Fari udah kecapean banget dan waktu nginep di sini di sini si mas Fari sampai ngelundung ke bawah gitu gitu ya ini udah aku takutkan ya karena mas Fari tidurnya sama ayahnya aku sama si kecil ini nah kalau aku kan kalau tidur itu nggak bisa ya kalau nggak kebangun-bangun apalagi di springbed yang tinggi kayak gitu gitu ya nah akhirnya mas Fari beneran jatuh karena biasanya kalau di rumah itu cuma pakai springbed yang di bawah itu nah ini ya lanjut setelah kita nginep di hotel 2 malam gitu ya karena suami itu masih ada tugas di Bogot kemudian kita lanjut untuk di kepalembang dan kita berangkatnya jam 5 subuh jam 5 ya setelah subuh jadi sebenarnya masih ada breakfast gratis ya di hotel cuman kita nggak ambil kita ngejar waktu kita berangkat pagi-pagi kayak gitu akhirnya kita makannya di luar gitu untuk sarapannya biar nggak macet gitu ya kalau pagi-pagi nah kita udah sampai ke pelabuhan kita udah sampai di kapalnya ya kita naik kapal ferry masya Allah ya ini pantainya itu benar-benar bersih biru bagus banget nah ini sebenarnya kita belum mandi karena memang di Bogor itu dingin banget kemudian mau mandiin anak-anak juga nggak tega gitu ya jadi kita cuma sikat gigi cuci muka langsung kita berangkat gitu aja selain gejar waktu juga ya nah kalau si kecil ini dibangunin gampang ya tapi kalau emasnya itu dibangunin agak susah jadinya agak lama gitu nah ini pertama kalinya aku ini naik kapal nyebrang laut itu ke arah barat ya biasanya aku itu kalau nyebrang ke arah timur pokoknya Bali Lombok Sumawah kalau di timur kalau di barat ini aku baru pertama kali anak-anak juga pertama kali ya suami juga enggak tahu yang berapa kali nah ini ya sebelum berangkat ini aku main-main di luar dulu menikmati anginnya pantai ini anak-anak juga ngajak kebual ya jadi emang kalau mau perjalanan ke pantai itu enaknya beli beli pesan di jalan gitu terus beli bungkusan terus enaknya makan di pantai gitu biasanya kita kalau di ke arah timur gitu ya kita juga beli bungkusan cuman jualnya itu biasanya di kapalnya kayak gitu ya jadi enak banget rasanya makan di kapal itu nah kalau ini karena kita belum pengalaman jadinya kita makannya di tempat orang makan aja gitu setelah masuk ke sini itu ternyata banyak banget yang bekal kayak gitu ya terus makan rame-rame kayaknya enak banget gitu jadi ingat kalau pas nyebrand di arah-arah timur kayak gitu ini aku sama si lagi melihat kaw-kaw kapal-kapal gitu dan Alhamdulillah ini udah sampai rumah sampai rumahnya itu jam 12 malam dan ini rumah kontrakan aku karena semalam udah capek banget akhirnya aku videonya pagi hari dan inilah pertama kalinya aku melihat pagi hari di palembang di Prabu Muli dan ini kita kontraknya itu 20 juta ini udah full furnish ya jadi kita itu enggak barang-barang apa-apa lagi gitu ya dan disini aku juga mengucapin terima kasih buat Om Endres ya yang udah bantuin kami dari awal sampai detik ini gitu ya dari nyariin kosan pak suami kemudian nyariin kontrakan buat kita semua gitu ya sehingga kita enggak repot gitu ya nyari-nyari kontrakan kita sampai sini langsung bisa tidur di rumah ini itu disitu ini jadi malam-malam jam 12 itu ya di perjalanan kita udah capek banget tapi tetep bersih-bersih rumah dulu nyapu-nyapu ya terus juga pasang-pasang spray spray-nya itu aku bawa dari rumah jadi sebelumnya aku nanya sama pak suami ukuran kasurnya apa terus aku bawa dari rumah kayak gitu karena spray-nya di rumah masih banyak daripada beli dan disini ada dua kamar mandi di dalam dan di luar disini sudah ada tv-nya sudah ada kelukasnya ada meja makannya itu ya pokoknya udah lengkap banget kita tinggal masuk aja bawa pakaian udah deh aku cuma bawa dari rumah itu hanya magic com piringnya 3 gelasnya cuma 3 kayak gitu terus alat penggorengan udah gitu aja ya karena mobilnya juga gak muat jadi bawa yang apa yang diperlukan gitu ya nah sekian aja ya video dari aku semoga video ini sedikit menghibur dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk tekan tombol like share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh